Tim gabungan Polsek Datun dan Polsek Soekarame meringkus komplotan pencuri sepeda motor di camatan Waihalim Bandar Lampung, Senin 12 Desember 2022, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penangkapan komplotan curan moro tersebut berlangsung dramatis. Tim gabungan melepaskan dua kali tembakan untuk menghalau agar para pelaku menyerahkan diri. Pelaku IS 27 tahun dan AK 28 tahun warga Lampung Timur diketahui lebih dari 30 kali beraksi di Bandar Lampung. Kedua pelaku yang masing-masing membawa sepeda motor terjatuh dan diringkus di dekat jalur 2 ITera Soekarame Bandar Lampung oleh tim gabungan. Kapolsek Datun Kompol Atang Samsuri mengatakan kedua pelaku sudah menjadi target operasi karena sudah puluhan kali beraksi di kota tapis berseri. Atang menjelaskan berawal informasi masyarakat komplotan pelaku melancarkan aksinya di wilayah hukum Polsek Datun. Kemudian polisi langsung bergerak menuju lokasi dan melakukan pengajaran. Gabungan dan kerjasama jadi Polsek Datun bersama-sama Polsek Sukarame, Polsek Jati Agung sehingga dapat menamankan pelaku ini sehingga pelaku dapat tertangkap. Berikut barang bukti yang didapat di badannya 1, 2, 7 cm jenis rakitan beramunisi 4 butir amunisi dan sepeda motor yang dicuri langsung bisa diamankan oleh Polsek Sukarame dan kita datun termasuk kenderaan yang digunakan untuk mereka melakukan kejahatan. Setelah kita integrasi dan pengembangan bersama Polsek Sukarame, ternyata pelaku mengakui dan sudah memang kita rekap, pelaku polisinya sudah ada, dia mengakui beberapa tempat kejadian di bandar lapuk ini. Dan sudah kita deteksi, di Tanjung Karang Barat itu ada 2 kejadian, di Jatimulyo itu ada 2 kejadian juga, dan di Sukarame itu informasinya itu ada 12, dan di kita sendiri ada 13. Jadi beberapa tempat, itu belasan tempat TKP yang sudah bisa kita unkat. Barang bukti yang diamankan 2 buah motor Honda Verja dan Bit, serta 1 pucuk senpi beserta 4 amunisi dan kunci letter T. Keduanya dikenakan pasal 363 ke UHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ridu Ilahi, Soburey TV melaporkan.